Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung, Hakim Agung, dan Hakim Adhok, Ketua dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara yang hadir, para pimpinan Mahkamah Agung, negara-negara sahabat, Yang Mulia, Duta Besar, negara-negara sahabat, para menteri, hadirin, dan undangan yang berbahagia. Saat ini dan juga ke depan, Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya menghadapi tantangan yang semakin berat, terutama dalam merespon harapan masyarakat untuk mendapatkan putusan yang menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Tantangan itu harus dijawab dengan langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah reformasi yang berkelanjutan dan tidak pernah berhenti, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya kepercayaan para pencari keadilan pada Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, dan menempatkan Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir para pencari keadilan. Saya berharap Mahkamah Agung terus melakukan langkah-langkah nyata dan berkelanjutan untuk memperkuat kemampuan meningkatkan kualitas dan menjaga integritas para hakim. Bekerjasama yang erat dengan Komisi Yudisyal untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim dengan memperkuat sistem tracking, tindak lanjut status follow-up, dan evaluasi atas rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Yudisyal kepada Mahkamah Agung. Penjatuhan sanksi, disiplin, dan evaluasi kinerja kepada para hakim yang melanggar kode etik perlu terus ditegakkan. Rotasi dan pengawasan perlu terus dilakukan untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan menjauhkan para hakim dari praktek-praktek yang tidak terpuji, seperti praktek makar kasus. Reward dan punishment juga diperlukan sesuai dengan prinsip meritokrasi. Bapak-Ibu dan hadirin yang saya muliakan, saya juga terus mendorong Mahkamah Agung untuk terus melaksanakan modernisasi pelayanan publik melalui inovasi dan teknologi, sehingga dapat memangkas waktu untuk menghadirkan peradilan yang efektif dan efisien. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.